Tiga rumah warga di desa Conggeyang, Kulon, Kecamatan Conggeyang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, masih berdiri kokoh di tengah pembangunan proyek Tocisumdaw. Ketiga warga tersebut menyatakan akan tetap bertahan dengan alasan belum mendapatkan pembayaran uang ganti rugi. Berbagai persoalan sengketa lahan di proyek pembangunan Tocisumdaw tak kunjung selesai. Seperti yang terjadi di Dusun Cibodas, Desa Conggeyang, Kulon, Kecamatan Conggeyang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Tiga rumah milik warga yang terdampak pembangunan proyek Tocisumdaw hingga kini belum mendapat pembayaran uang ganti rugi. Padahal pembangunan proyek Tocisumdaw ditargetkan harus sudah rampung pada akhir tahun ini. Menurut Didin Saifudin, salah seorang warga yang rumahnya terdampak pembangunan Tocisumdaw, dirinya terpaksa tetap memilih bertahan di rumah yang berada di lokasi pembangunan proyek Tocisumdaw dengan kondisi aliran listrik yang sudah diputus. Didin Saifudin belum bisa memastikan kapan bisa pindah dan meninggalkan rumah tersebut lantaran tidak memiliki biaya. Didin dan keluarga masih menunggu kejelasan perihal kepastian pembayaran uang ganti rugi yang menjadi haknya. Sementara itu pemerintah Kabupaten Sumedang diwakili Sekda Kabupaten Sumedang Herman Suyatman mengatakan pihaknya akan terus mengawal proses pembayaran yang belum terrealisasi hingga hak masyarakat bisa secepatnya diterima sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa waktu yang lalu saya ke lapangan langsung untuk melakukan cek-recek ada lima pemilik rumah di sana di desa Congga, Kulon masuk ke lokasi yang dibebaskan untuk pembangunan jalan kol tetapi proses pencairannya masih ada di elman. Sementara pembangunan fisik, konstruksi ini sudah sangat mendesak. Oleh karena itu kita minta izin kepada warga masyarakat lima rumah kita kumpulkan di desa. Komitmennya adalah masyarakat yang memiliki lima rumah ini mengizinkan untuk dimulai pembangunan konstruksi namun demikian mereka minta kepastian dan minta akselerasi untuk pencairan. Warga berharap pembayaran uang ganti rugi yang menjadi haknya segera dibayarkan agar bisa mencari tempat tinggal yang baru serta bisa beraktifitas seperti semula. Warga saat ini diselemuti rasa khawatir dan takut karena harus bertahan di tengah proyek dengan alat berat yang sangat mengganggu. Diki Guntara, Bandung TV